Ya itulah umur 15 tahun pertama kali gue nikam orang Masih gemeter Kejadian juga Masuk juga pisaunya ke leher Ke leher loh? Itu waktu itu tewas apa enggak? Enggak, cuma 3 kali apa gue tancep Pokoknya perintah kalau disuruh Kalau lo tikam ya harus mati di tempat Harus mati di tempat? Karena gue lihat gak dia mati di tempat Lo kejar? 3 kali tapi gak mati juga Ya kita kejar pakai mobil Kalau kita cuma gara-gara parkiran 2 ormas bisa bunuh-bunuhan kan? Oh iya gila juga emang Benar-benar Teman-teman gue yang meninggal tuh yang gue catat Udah ada 40 orang lebih Nah gue udah di angka ke 40 gue udah bales nyatet Tapi sekarang nih gue rasa udah double Berarti itu Bang Milton ini Di atasnya John Kay dan yang sekarang berarti? Iya dong senior dia Senior ya? Kalau bicara Milton senior Senior ya? Masih seniornya Ya nama-nama besar yang sekarang Nama besar sekarang ya? Bahkan mungkin yang nama-nama besar sekarang ini Ya dulu ya mungkin anak didiknya almarhum juga Selamat datang di The Bodos Yang Rasa Pinter Dilarang Nonton Hari ini balik lagi bersama gue Wak dengan tamu spesial Jadi kemarin nih gue baru ketemu main kesini kapan ya? Beberapa bulannya? Empat bulanan ya? Emang udah ada empat bulanan? Enggak lah Belum ya? Belum sampai Belum sampai juga Belum sampai ya? Dua sampai tiga bulan Dua bulan Dua bulan ya? Dua bulanan ya? Dua bulanan Jadi kita hari ini mau bincang-bincang nongkrong bareng dengan Leon Ferdinand Weiss Saya kemarin juga banyak juga kan Yang bertanya gitu Gimana sih ceritanya Leon Ferdinand bisa sampai di sebuah perjalanan hidup yang bisa dibilang gelap lah gitu di Jakarta Tapi asli dari mana sih bro sebetulnya? Asli? Iya Kalau asli Kalau gue Asli menado Bokap menado Nyokap juga menado Tapi kelahiran Jakarta Oh kelahiran Jakarta Orang bilang menado kart lah Menado Asli menado gue bro Menado ya? Tapi memang orang tua sudah di Jakarta kan? Orang tua Iya orang tua di Jakarta Orang tua di Jakarta ya Kalau lu asli mana? Gue Flores Jawa Oh Flores Jawa ya? Iya Waktu itu kemarin tuh ada tuh Kawannya tuh Iya ada temen gue Nah gue baru tau dari dia Kalau kan bilang Farmnya apa? Uah Soro Oh dari mana? Oh itu mah dari Bajawa katanya Oh gue baru tau kalau gue asli dari Bajawa Ya Kalau bokap gue ada dengan BRS juga Istri kebanyakan Tipikal bapak-bapak ya? Iya tipikal bapak-bapak lah Nah itu waktu Lu kan orang tua dari menado Abis itu Sampai Itu memang sudah di Jakarta Apa memang dari menado gitu Merantau gitu? Oh iya Kalau kebetulan Nyokap itu Dia Dari menado Dari menado Dia Memang Lahir gede di menado Umur Sampai gede remaja Umur 16 Dia merantau ke Jakarta Oh gitu? Oke oke Merantau ke Jakarta Cuma modal baju di badan Amah suara sedikit bagus Maka nyokap mulailah nyanyi di Jakarta 42 tahun yang lalu 42 tahun yang lalu Berarti Itu memang semangatnya mau Waktu itu Pengen jadi artis lah ya berarti ya? Sebenernya sih Atau cuma mau nyanyi aja gitu? Sebenernya Nggak ada niat mau jadi artis Tapi pada waktu itu Ya Ketemu sama beberapa orang Mulai nyanyi juga di Tempat-tempat Di klub-klub kecil Akhirnya ketemu Seorang Pencari bakat Akhirnya ya diaren ke situ ya Udah jalannya Udah jalannya Tapi kalau bokap? Bokap pada waktu itu Bokap waktu itu Dia Seorang jaksa Seorang jaksa Dan ketemu nyokap disini Di Jakarta ketemunya Oh ketemu nyokap Oh berarti Bokap tuh udah disini? Udah Udah di Jakarta Sebagai karirnya di jaksa? Sebagai jaksa Oh berarti ketemu nyokap Ketemu nyokap Waktu lagi nyanyi? Enggak juga Bokak juga Ketemu di Gue juga bigu Ketemunya dimana? Pokoknya ibaratnya ketemu nih Iya Ketemu Berarti Leon Ferdinand itu Lahir dari Ayah dan Ibu Menado Yang dibesarkan di Jakarta Di Jakarta Bener Bener banget Nah Kenapa akhirnya Lu bisa badung banget bro itu? Oke Kenapa gue bisa badung banget? Apakah dari atar belakangnya keluarga kah? Atau memang Ada bakat aja gitu? Ada bakat Gue rasa begini Orang Menado tuh ya Orang Menado Yang datang ke Jakarta Itu Ada Dia mereka kan menjadi Ada beberapa profesi nih Kalau gak jadi penyanyi katanya Penyanyi Jadi petinju Petinju bener Jadi penyanyi petinju Atau gak jadi pendeta Penyanyi petinju Penyanyi petinju Penyanyi petinju Yang terkenal di Indonesia Ini kebanyakan orang Menado Atau gak jadi preman Penjahat Itu aja Empat doang pilihannya Empat doang pilihannya Mungkin ada bakat juga Ada jen juga Karena orang Menado Memang kan katanya itu kan Darah panas Panas Dan setelah Maksudnya ada bakat juga Yang paling penting Menentukan itu lingkungan 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 yang jahat Nah kebetulan pada waktu itu Juga mungkin gue berada Di lingkungan yang salah Pada waktu yang salah Dengan orang-orang yang salah Meletek lah gue jadi orang jahat Gitu kan Nah Di usia lo waktu itu Mulai dengan komunitas Yang negatif itu Usia berapa? Usia gue Usia gue itu Belasan tahun Gue inget banget Jadi pada usia kita Belasan tahun itu Ketemu dengan Abang-abangan Abang-abangan kita Yang pada waktu itu Yang umurnya jauh lebih tua Dan didoktrin lah Amin mereka Didoktrin ya Didoktrin ya Doktrin yang jahat Lu tikem orang Tusuk orang Nah itulah Umur 15 tahun Pertama kali kejadian tuh Itu pertama kali lo Nikam? Iya Pertama kali nikam Itu karena apa? Ada-ada duit kah Di dalamnya? Nggak Bukan ada duit Jadi pada waktu itu Ada sebuah kejadian Di sebuah kejadian Ya gue cuma disuruh Amin abang-abangan gue aja Oh cuma disuruh aja? Cuma disuruh Apa tancap? Uji nyali lah Uji nyali gitu Karena lo masuk Di sebuah organisasi Buatnya ya Gue belum masuk Di organisasi Tapi pada waktu itu Tapi pada waktu itu Om-om gue Mereka memang Salah satu ketua Ormas nasional Di Sulawesi Utara Ormas nasional Yang Cukup besar lah Cukup besar Katanya isinya preman semua Gangster semua Jadi hal-hal seperti itu Dari kecil tuh Gue udah sering denger Gue sering Dengerin mereka ngomong Nah Umur 15 itulah Gue di uji nyali Disuruh abang-abangan gue Ini baru tes pertama nih Tes pertama Masih gemeter Masih gemeter ya Masih gemeter tangan Iya lah umur 15 tahun Nanti 15 tahun Gue cuma main PS gitu Megang pisau Padahal ngapain Jadi Berarti lo ikut Di dalam abang-abangan Ibaratnya udah dari Menado semua Karena dia tau Lo juga menado gitu Iya kebetulan Abang-abangan gue juga ini Masih ada hubungan keluarga juga Masih Orang menado kan Motonya kan Torang semua Basudara Iya Nah kebetulan ya udah Ya udah Akhirnya ya diajarin lah Ya itulah umur 15 tahun Pertama kali gue nikam orang Masih gemeter Kejadian juga Gue Masuk juga pisaunya ke leher Ke leher tuh? Itu waktu itu tewas apa enggak? Enggak Cuma 3 kali apa gue tancap Tapi dia masih nangkis Dia lagi di dalam Mobil sebenarnya Mobil? Pribadi dia? Di dalam mobil Dia itu gue samperin Gue tancap lehernya 3 kali Tapi masih bisa lari Masih bisa lari deh Masih bisa Mobil Kalau gue kayaknya udah pingsan dulu Abis itu lu langsung kabur tuh? Enggak Gue kejar Lo tetep kejar? Kejar pake mobil juga Gokide juga tuh dokter ini Ini yang ada di pikiran Lo waktu itu apa bro? Kan usia 15 tahun SMP lah ya kan? Lo tusuk nih Itu ada perintah Maksudnya sampai ini apa? Pokoknya perintah Kalau disuruh Kalau lo tiket Ya harus mati di tempat Harus mati di tempat? Karena gue liat Enggak dia mati di tempat Lo kejar? 3 kali tapi Enggak mati juga Ya kita kejar pake mobil Kejar-kejaran 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 Tapi tuh anak kuat sekali dia Kuat sekali Darah udah ngocor Dibawa lah kejar-kejaran Tapi Dibawa ke satu tempat Satu tempat Jalan sempit Ternyata itu Base camnya mereka Jadi mobil tuh penuh parang semua Gue dari depan sini keluar Berapa orang pake parang Jadi mobil tuh Untung kena depan Lihat parang Berarti udah orang tuh semua Ke base camnya dia Masuknya Bego lagi gue ikutin Sampai kesono Jadi harusnya lo berpikir Yang mau ngejebak dia ya Malah lo yang ngejebak Iya Udah Untung gue track Dikejar terus Untung gue bisa keluar tuh Gue track Tapi ya Mobil udah penuh bacokan semua Itu Lo berapa orang Di mobil waktu itu? Di mobil Gue ada sekitar Bertiga atau berempat Mereka juga Rame Full juga Kejadian di Manado tuh Itu kejadian di Manado? Gue kira Jakarta di Manado tuh ya Itu yang pertama Pertama Nah Yang kedua itu Ceritanya Sama juga Di usia yang Kurang lebih jauh dari usia 15 Yang kedua itu Kapan ya? Ada berapa kali sih Ada berapa kali ya? Agak lumayan sering Soal kejadian Gue lupa usia berapa lah Pokoknya Tapi lo selalu dipercaya gitu? Gak Sesudah yang pertama Kan yang paling susah Yang pertama Nah yang sesudah Kalau yang Kalau Yang berikut-berikutnya Itu udah lebih gampang lagi Dan kayaknya Udah gak begitu Memori banget gitu ya Karena udah Kayak biasa gitu ya Dibandingin Kalau yang pertama Kan kayaknya kita masih ngebekas gitu ya? Iya Kalau yang berikut-berikutnya Ya udah kayak Istilahnya Lo udah ngelakuin yang pertama Akan lebih gampang Ada yang kedua Ketiga Keempat Kelima Ibaratnya kalau Kalau orang nyontek Nanti aku Nganal lo gini Kalau orang nyontek Pertama kan kebeteran ya Iya Kalau udah dua-dua tiga kali kan Gak mungkin Jadi kan ada istilah Anda bisa Karena biasa Jadi Kelama-kelamaan Jadi sebuah kebiasaan Yang lo udah Istilahnya udah gak Udah gak susah lagi Untuk lakukan hal yang jahat Jadi Kejahatan ini kan sebenarnya Sebuah pola yang Diulang-ulang Akhirnya menjadi sebuah habit Sebuah kebiasaan Ya itu yang Tadi gue bilang Anak yang baik Di sebuah lingkungan yang jahat Karena menjadi jahat Contoh seorang anak Yang polos Yang belum tau apa-apa Dia berada di lingkungan Seorang copet Disuruh nyopet Untuk pertama kali Dengan gemeteran Mungkin dia Dia nyopet Tapi kalau dia udah bisa Melakukan copetan yang pertama Yang kedua Ketiga keempat Itu lebih gampang Lebih gampang Nah dari yang lebih gampang ini Akhirnya menjadi Sebuah kebiasaan Kebiasaan yang jahat Yang jelek Ini menjadi sebuah Hal yang biasa aja kan Gitu kan Jadi Ini ada cerita bener nih Analogi bukan analogi Sini cerita bener Jadi Seekor ayam Bukan Sorry Jadi seekor burung Bayi burung Ternyata bayi ini Burung Raja Wali Dia tinggal Amat induk ayam Dari kecil Dia tinggal Amat induk ayam Sampai dia gede Yang lebih gede Jauh daripada induknya Nah si Raja Wali ini Tetap ngerasa dirinya Sebagai ayam Dan dia gak bisa terbang Gitu loh Padahal kan kita tahu Raja Wali ini kan Penguasa langit Penguasa di langit Penguasa Segala burung Tapi sekali lagi Itu membuktikan Bahwa lingkungan Yang salah Lingkungan yang salah Membuat lu menjadi Pribadi yang bukan Seperti lu Seharusnya Itu sih Menurut gua Itu pas banget tuh ya Analoginya Jadi akhirnya si Raja Wali Gak tahu kalau dia Raja Wali Gak tahu kalau dia Raja Wali Dia Jadinya ayam Jadinya ayam Jadinya ayam gitu loh Dia gak bisa terbang Dia gak bisa terbang Dia ngeliat Burung lain takut Takut Ya itu lingkungan Karena dibesarkan oleh ayam Seorang Iya seekor ayam Nah Waktu di usia 15 tahun itu bro Lu termasuk orang yang Dipercaya sama abang-abangan lu Untuk tugas-tugas kayak gitu Atau gimana Nah semua kan itu kan Kita mulai Semua itu kan ada Ada jenjang Oke oke Jenjangnya anak seumur gitu Jenjangnya itu biasanya Lu disuruh beli-beli rokok dulu Oke lah Ditongkrongan Kalau lu yang Lu paling muda Lu disuruh beli rokok Lu disuruh beli tokipan Tokipan Iya 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 Nah kayak gitu lah Hampir sama lah kayak gitu ya Terus lama-lama-lama-lama Ya lu disuruh melakukan Ini dan itu buat mereka Gitu loh Tapi kan Kalau misalnya Enggak-enggak Si abang-abangan itu Enggak ngerasa Memang kalau dia Kayaknya dia gak bisa deh Kan gak mungkin juga kan Maksudnya dia Dia gak bisa ngapain nih Gak bisa melakukan tugas Yang dikasih gitu Ibaratnya kalau misalnya Ditongkrongan nih Disuruh bokul nih Bokul gele gitu kan Iya iya Disuruh bokul gele Cuman orangnya begini gitu kan Ini ntar bokul gele Bagi gele nya gak ada apa Tuh kan Yang malah ntar Amsyong Amsyong gitu kan Kan sekarang kita suka Ngeliat-ngeliat juga Ibaratnya gitu kan Oh kalau ini Kayaknya bisa nih Pasti nih Jadi Kayak gue Setelah gue sekarang Menjadi abang-abangan juga Dulu sebelum gue berkobat Kan gue GM dulu dong Adik-adik Adik-adik gue Kalau gue liat nih Anak adik-adik Adik-adik gue junior Gue bisa Ya gue bilang Lu sikat tuh orang Oke 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 Kalau gue liat dia Gak ada kapasitas Gue juga gak berani Suruh dia Karena gue takut Kalau dia Pas dia ngelakuin Apa yang gue suruh Misalnya gue suruh dia Ngilangin orang Atau gue suruh dia Untuk sikat orang Terus ternyata dia Mentalnya belum siap Pas dia lagi ngelakuin Itu tiba-tiba dia udah Orang udah mati Dia kegep sama polisi Cuma karena mentalnya belum kuat Dia gak jadi kayu mati Dia ngembet nyanyi Kan gue yang kena gitu Betul 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 Oke berarti Ada kriteria pasti yang Pasti Pasti iya Pasti kayak gitu kan Jadi gak sembarangan langsung Udah lah gitu Gak kayak gitu kan Pasti dia punya Betul Pasti lu kan di GM dulu Di GM dulu Di nilai Di nilai Ini orang bisa gak Nah Itu kan waktu Di Manado kan Itu Setelah itu Ke Jakarta Itu di usia berapa Dari Di Di Umur 15 16 Gue udah di Jakarta 16 Gue udah di Jakarta Gue bolak Balik waktu itu Menado Jakarta Menado Jakarta Karena keluarga juga Banyak di Di Menado Nah jadi gini nih Yang gue mau bilang Di Menado ini Budaya Menado ini Budaya gangster Premanisme ini Kuat sekali Oh gitu Kuat sekali Di Menado Itu Preman-preman Besar Itu Paling takut Amal anak kecil Kenapa Oh gitu Sering kejadian Dibunuhnya Amal anak kecil Oh gitu Iya Jadi dari Anak belasan tahun 13 tahun 12 tahun Itu udah diajarin Untuk Nikam Oh Nah jadi Sering kejadian Orang-orang yang Preman-preman Pertu-pertu Itu matinya Amal anak kecil Amal anak kecil Nah anak kecil ini Dia mau nyari nama Oh Nah dan itu Memang budaya Budaya Yang udah biasa banget Di Kalangan Menado Untuk nikam orang Budaya yang biasa sekali Nah gue juga Kebetulan kan Pastor di penjara-penjara Gue udah ke Menado Di Menado itu Sulawesi Utara Kurang lebih ada 6 penjara 6 7 penjara Dan semua penjara itu Udah gue masuk Kesana Gue pelayanan kesana Dan yang unik Oke lah Kalau penjara-penjara Yang dewasa Kasusnya Pembunuhan Penikaman itu Oke Kita ngerti Mereka udah orang tua Nah pas di penjara Anak-anak penjara Atau mohon Anak-anak kecil Itu anak-anak disana Kasusnya Pembunuhan Penikaman semua Mayoritas Mayoritas Kebanyakan Kamu umur berapa Duduk Anaknya duduk Manis Ganteng Nggak ada Dosa Kasusnya apa Pembunuhan Pak Padahal dengan usia belasan Usia belasan Jadi memang Apa ya Pertama juga Itu budaya Jadi Budaya ini Budaya yang Sangat jelek Budaya yang Sangat jelek ini Juga dipicu Oleh pola Bahwa cap tikus Di menado itu Gampang Oh berarti Minuman keras Faktornya juga Dari miras Jadi ada Triggernya juga Miras Ditongkrongan Di menado ini Ini miras semua Miras semua Dan cap tikus Di sana yang 43% Dijual kalau Zaman gue waktu itu Masih murah Sebotol gini Murah sekali Sama kayak Jack Di kasnya Nah Karena minum Budaya yang minum ini Ditambah lagi Orang menado itu Darah panas Ditambah lagi Doktrin yang Sejahat Jadi penikaman itu Pembunuhan Jadi hal yang Wajar Nah kalau buat gue Mungkin ini kutuk ya Di menado ini Ini tugas gereja Sebenarnya Untuk Untuk Mematakan ini Roh pembunuhan Di menado Kuat sekali Berarti ketika Orang nongkrong Di sana Ada CT Dan ada sajam Berarti Selalu ada sajam Oh selalu Selalu ada sajam Pasti ada Ada sajam Anak sekolah Anak-anak SMP SMA itu Sudah sajam semua Di menado Karena memang Kehidupan jalanannya Seperti itu Karena kehidupan jalanannya Seperti itu Nah lu masuk Beda tongkrongan Beda apa tongkrongan Kalau di tongkrongan sini Masih asik Jakarta Anak luar itu Masuk Selamat sopan Biasa saja Tapi kalau lu Masuk ke Tongkrongan lain Misalnya Apa lorong lain Kita bilang Apa lorong itu Lu dari Bukan dari Mereka Lu dicoba Apa masuk disitu Eh jaguan Misalnya lu lewat Permisi Kenapa lu takut Salah kan Lu gak bilang Permisi Dibilang Kenapa lu Lu jaguan Kita bilang permisi Kenapa lu takut Jadi dua-duanya Memang Pengennya Baku-pukul aja Pokoknya Baku-pukul Baku tikam Nah jadi itulah Sebuah sebenarnya ini Budaya Premanisme Di menado ini Yang harus dikikis Sebenarnya Berarti dari situlah Lu bro Dari menado itu Akhirnya Gue rasa Yang paling kuat Memberikan gue Pengaruh Pengaruh Hal-hal Seperti itu Juru Jakarta malah Bukan Jakarta gak ada Papanya Kalau Jakarta Sesudah Gue udah dapat Itu di Basicnya ibaratnya Basicnya ada Gue dapet dari menado Dia dari menado kan Di Jakarta tinggal Kurikulum lainnya Nah sekarang Itu kan dari Perjalanan Menado kan Akhirnya setelah Ke Jakarta Itu lu Berkumpul juga Dengan sesama menado juga Iya dengan Sesama menado Nah gue mainnya Sama menado Sama menado Sama Ambon Ambon Sama semua kalangan Sama gue main Nah Waktu di Jakarta Itu lu punya Satu sosok Yang memang Akhirnya Mentor Oh ada Mentor gue tuh Ada dua Jadi Tuhan kasih gue Ini mentor Yang sangat luar biasa Dari sisi rohaninya Dari sisi Rohaninya Ada yang nama Daniel Alexander Siapa? Daniel Alexander Daniel Alexander Kalau di dunia pelayanan Semua orang tau lah Siapa dia Dan Satu lagi Mentor Yang Tuhan kasih ke gue itu Namanya Milton Matuan Kota Milton Matuan Kota Milton 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 Ambon Milton Ambon Siapa beliau itu? Milton Ambon Oke Kalau Era-era dulu tuh Yang terkenal Ada Patrick Ambon Patrick Ambon Ada Odon Ada Ongki Peters Nah sesudah itu Ada yang namanya Milton Ada Ongen Sanghaji kan Milton itu era-eranya Sesudah Dedy Hamdun Satu era dengan Dedy Hamdun Jadi Kalau bicara Milton Ya semua orang tau lah Siapa dia Dan itu ada mentor John Wick Senior John Wick Senior John Wick Senior Dan memang ini Kan sebagai mentor lo nih Bro ya kan Milton ini Yang membentuk lo Seperti apa gitu? Sebenernya begini Leadership apa gitu yang Leadership yang gue dapet Dari Milton Karena gue dulu tinggal sama dia Oh lu tinggal sama dia? Gue tinggal sama dia dulu Berapa lama? Gue tinggal sama dia Setengah tahun Setengah tahun? Mungkin kurang lebih ya Kurang lebih Belasan tahun yang lalu soalnya Yang leadership yang gue dapet Dari dia ini Pertama Fatherhoodnya itu kuat sekali Oh Oke oke Pembapaannya kuat Lucu ya Seorang Dengan reputasi seperti itu Tapi leadership Pembapaannya kuat Tapi kalau coba Lu lihat pola-polanya Aman nama-nama besar sekarang ini Di dunia persilatan Yang gue gak bisa sebut Iya Tapi gue rasa penonton juga gak tau sih Coba lu lihat pengikutnya kan Relak Melakukan apa aja ke mereka Dan mereka ini Di mata pengikutnya ini Adalah seorang bapak Seorang kakak Seorang bapak Di luar Mereka gak peduli Mau ini Udah bunuh berapa orang kejam Tapi selama mereka Menjadi bapak dan kakak yang baik Baik buat pengikutnya Pengikutnya akan Lakukan apapun Lu ngerti gak Iya Paham Nah ini yang Yang gue lihat Yang dilakukan oleh Para Nama-nama yang gue sebutkan Apa tadi Mereka menjadi bapak yang baik Menjadi abang yang baik Ya kejam-kejam Tetapi ya itu ya Lucu ya Kenapa sekarang Kenapa aku sih Pendeta gak bisa Melakukan seperti itu Kenapa sih Pemuka agama gak bisa jadi seperti itu Lu ngerti gak Harusnya Kenapa ya Karena bingung kan Ada Ada juga sih Tetapi ya itu pelajaran Yang harusnya Kita bisa juga ambil kan Dari orang-orang seperti itu Nah itu yang gue dapet Fatherhood Seorang kakak Seorang ayah Jadi Lu dapetin leadership Untuk Menjadi Ditempah sebagai seorang Leader Berarti kan Jadi Sebenernya Dia perlakukan gue Pertama Sebagai anak Sebagai anak Dan Disitu Gue merasa diterima Sebagai seorang anak Ada nilai-nilai Yang hilang Dalam hidup gue Itu Dia masuk disitu Dia hadir disitu Dia menjadi seorang ayah yang hadir Buat gue Pada waktu itu Dan pada waktu itu Ya Dia sudah Gak seperti Gak terlalu seperti yang dulu Jadi Dia sudah mulai Cooldown Pada waktu itu Almarhum ini Gitu loh Oke jadi pas Bareng sama lu itu Dia memang sudah Sudah menurunin Kadarnya Ibaratnya ya Iya Dia juga sudah Pada waktu itu Sudah Ke gereja Sudah Itu lah Hidupnya sudah Mulai Mulai Berbenah Iya mulai berbenah Seperti itu Berarti itu Bang Milton ini Di atasnya John K Dan yang Sekarang berarti Iya dong Senior dia Senior Kalau bicara Milton Senior Senior Masih seniornya Ya Nama-nama besar Yang sekarang Bahkan mungkin Yang nama-nama besar Sekarang ini Ya Dulu ya mungkin Anak diditnya Almarhum juga Berarti itu Regenerasinya Terus memang Regenerasi terus Memang sih Karena Regenerasi di dunia Gangster itu Itu selalu ada Karena polanya Seperti itu Nah selama masih ada Perut-perut yang lapar Perut-perut yang lapar Dan selama masih juga Banyak perut-perut lapar Dan masih banyak Orang yang Belum mendapat Perlakuan yang adil Dalam hal Kesetaraan ekonomi Maka Maka sebuah Gaya hidup Gangster Dan keluar Karena gangster ini kan Mafia ini kan Menawarkan sebuah Opsi Second family Keluarga yang kedua Nah pasti itu kan Selalu rame Hal-hal seperti itu Second family ini Gitu loh Kaum-kaum muda Laki-laki yang punya Semangat tinggi Yang ada nyali Tapi gak tau Mau kemana Gitu loh Dan belum ada Foundation yang kuat Tentang hal-hal Yang baik Dan buruk Nah rentan Untuk kesitu Kesitu pasti ya Ya bener juga sih Karena memang Ketidakadilan Dan kesetaraan ekonomi itu Sedangkan Yang direkrut Pastikan usianya masih muda ya Betul Dan mereka punya Energi yang besar Tapi gak ada media Atau wadah Untuk mengarahkan Betul Dan mereka menghadirkan Dengan konsep Sebagai rumah kedua Second ya Second family Betul Di gua Energi lu Impian lu Bisa terwujud Bener Kayak gitu lah ya Di gua lu dapet respect Di kita lu dapet perlindungan Di kita juga Kalau lu pinter Lu bisa Dapet hidup yang layak Lu bisa ngolah yang baik Lu dapet Kerjaan Lu bisa ngolah ini Kan banyak hal yang bisa Mereka dapet Dari second family ini Oke Nah gua Maret kan sempet ngobrol sama si Howard Juga tuh Si Howard Kalau di Gua tanya sama dia Menurut lu Lebih sereman Gangster Amerika Atau Gangster Indonesia Dia bilang Ya pasti lah Gangster Indonesia Alasannya cuma sederhana Kalau gangster di Amerika Dia pakenya beceng Bisa dari jarak jauh Nah kalau ini Muka lu bisa Percodet-codet Kata Orang jarak deket Sambil Dari jarak jauh Dari kaca jeder Gitu kan Ini gak bisa Bener-bener Kalau Indonesia Tarsan banget Brutal banget Sebenernya Coba lu lihat Kalau Indonesia kan Senpi dilarang Sebenernya Kalau di Indonesia Senpi dibiarkan Diizinkan bebas Seperti Amerika Gua rasa Jakarta juga Udah kayak New York Iya Bisa ada Kematian tuh Berapa jam Berapa banyak Betul Yang itunya aja Di batasi Pembunuhan Hampir setiap hari Bener Kalau gua lihat Gua selalu Dapet kabar nih Tiap berapa hari Seminggu sekali Di grup Bahkan di grup WA Ini ada Grup Ormas Ormas Alama gua Bang ini kebacok Bang ini kita habis Sikat orang disini Nah gitu Jadi Udah mati gua Ini kok udah Udah kayak berita Berita Bukan Udah kayak berita biasa aja Hal-hal yang jadi Sesuatu yang wajar Hal yang wajar Saking sudah terlalu sering Ya saking sudah terlalu sering Jadi wajar Tapi menurut lu bro Lebih Di tahun 2020 Dibandingin waktu di era lu Itu Semakin lebih Gila Atau Mungkin dulu lebih Gokil gitu Apa sekarang yang memang Lebih gila dalam hal Apa nih Narkoba Atau dalam hal Dari narkoba Atau dari kriminalnya Karena kan Substance nya kan di narkoba Juga erat kan Substance nya erat Nah kalau Nah bedanya Kalau Narkoba di Amerika Di Meksiko itu Kartelnya Jahatnya mintambun Kayak kartel-kartel Apa Meksiko Nah itu memang gila tuh Polisi aja dibantai Disikat juga Dan tentara Polisi juga dibantai Nah puji Tuhan Alhamdulillahnya Kartel di Indonesia Belum sejahat mereka Gitu loh Gue juga kenal Beberapa pentolan-pentolan Kartel narkoba Disini sahabat-sahabat Baik gue Sahabat-sahabat Baik gue Yang nama-nama besar Pemain narkoba Nah dulu mereka Pernah ada Sahabat baik gue Seorang pemain besar Narkoba Minta tolongnya ke gue Buat ngelewatin Saingannya Oh ngelewatin saingannya Yang di Daerah Jawa Timur Malang Jadi ada Pau lah istilahnya Di Pau ya Di Pau ya Di Pau ya orang Pau Maksudnya di Di kawan-kawan Aku jelasin apa Pau tuh bro Di Pau tuh ibaratnya di Apa namanya Di curi lah Ya kan Dia minta tolong ke gue Waktu itu Buat Sikat nih Orang ini Itu loh Tapi lebih Gimana maksudnya Lebih parah mana Sama sekarang Kalau kartel narkoba Kita jauh sama mereka Tetapi kalau bicara Kejahatan Di level bawah Kita gak kalah Sama Amerika Gak kalah Kalau kita cuma gara-gara Parkiran Dua ormas Bisa bunuh-bunuhan kan Oh iya Gila juga emang Benar-benar Teman-teman gue Yang meninggal tuh Yang gue catat Udah ada 40 orang lebih Nah gue udah Di angka ke 40 Gue udah bales nyatet Tapi sekarang nih Gue rasa udah double Mungkin Apalagi lah Covid gini kan Bukan gara-gara covid Matinya gara-gara dibunuh Kebanyakan Ya mereka juga bunuh orang sih Siapa main pedang kan Akan Kena pedang juga Benar juga Tapi memang di dunia Seperti itu Hal itu kan Menjadi sangat wajar gitu kan Menjadi sangat wajar Untuk masuk ke dalam satu Bendera ibaratnya Bendera satu Dengan bendera yang lain Entah itu Apalah Sebenernya Kalau mau lihat Indonesia ini Jakarta khususnya ini Udah sama kayak New York Iya Di New York itu terkenal Ada five families Five families ini Lima keluarga besar Five families Lima keluarga Lima keluarga Mafia Itali Yang menguasai New York New York New York itu dikuasai oleh Berbagai macam geng Tetapi di pucuk Di pucuknya itu Adalah Lima itu Mafia Itali Ada mafia Irlandia Mafia Yahudi Tapi yang on the topnya ini Itali Mafia Itali Nah five families ini Ada Bonano Ada Genovish Ada Gambino Ada juga Genovish, Bonano Dan sebagainya Lima keluarga Lima ini Nah mereka itu yang Yang menguasai Seluruh kejahatan Di New York Dari narkoba Pelacuran Coba lu lihat Lima families ini Nama-namanya di Indonesia kan Kalau lu lihat Ormas-ormas kan Lebih dari Lima Yang menguasai Jakarta Tapi kalau di Jakarta Ada berapa sih yang besar Yang memang Besar gitu Yang paling besar Yang paling besar Ya Yang paling besar Ada Kalau Ormas lokal Ada Ormas-ormas Betawi Cuma gue gak enak Mau sebut Nama Belum lagi Ormas-ormas Nasionalnya Ormas Betawi Ada Banyak tuh Ormas Nasionalnya juga Banyak Banyak ya Yang pateloreng-loreng Belum lagi Ormas kesukuan Oh Oke Suku Suku punya Ormas-ormas lagi Dan semua itu Di Di lapangan Waduh Benturannya juga Lumayan Pantesan Kalau misalkan Satu daerah Misalnya sepanjang jalan Ah Misalnya parkiran Lu lihat aja Bendera-bendera Bendera-bendera Bendera gak Itu kan Kalau lu lihat bendera Berarti itu wilayah Itu wilayah mereka Batasannya Ibaratnya gitu ya Jadi kalau kayak lu mau buka Warung Pecelen Di pinggir jalan Benderanya sini siapa nih Nomor Benderanya siapa Lu Lu Yang punya bendera itu Bukan ke polisi Lu store Ya lu atur baik lah Biasanya mereka minta Kayak kemarin 8 juta 10 juta Sekali buka Terus tiap bulan ya Ada berapa ratus ribu Misalnya 500 ribu Lu harus rutin Sebenernya ini kan Polanya Mafia Itali juga Kalau Mafia Itali juga Begitu di sana Di Little Italy Ya gue tau Karena gue juga tinggal di Amerika Lama Kayak gitu juga Lu harus bayar Uang Uang jago Ke mafia Mafia di sana Kalau enggak Lu selesai Oke 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 Jadi sama kan Sebenernya kan Polanya sama ya Beda negara aja Sama beda budayanya aja Kalau disini kan Mafia dengan kearifan lokal Kearifan lokal Kalau disana kan Lebih Kesukuan gitu Bawa negara gitu Kalau kesana ya Kalau kesana Yang disana Kalau mafia di Amerika Gue tau itu Itali Irlandia Irish Ya Meksiko 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 Negronya juga ada Kambulanya juga ada Aryan Brotherhood Gitu loh Negronya ada Crips Meksikonya ada Ada Misalnya Meksikan Mafia Belum Belum lagi yang motor-motor Belum lagi yang Hells Angels Bandidos Gitu kan Kalau di Indonesia juga Yang motornya juga Banyak Banyak juga Banyak Bandidos Kawan-kawan Sebagian kawan bandidos Juga teman-teman juga Jadi memang Di dunia Apalagi khususnya Di Jakarta gitu ya Dengan Banyaknya Organisasi Organisasi yang memang Sebetulnya Dia legal Sebetulnya kan Sebenernya Iya Ormas-ormas ini kan Punya izin Kalau di Amerika Itu gak ada izinnya Gak ada izin ya Tapi Indonesia ini Ada izinnya Di Indonesia ada izinnya Tapi yang dikelola juga Bawa tanahnya juga Iya Gangster bersertifikat Di Indonesia Bener ya Mas ya kan Cuman mungkin di Indonesia doang Kayak gitu ya Kalau di Amerika mah Nah inilah hebatnya Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia Setiap elemen-elemen Kekuatan-kekuatan Itu dirangkul Dan ini udah dari Jamannya Bung Karno kan Dari jamannya Bung Karno Itu dia masih Jadi presiden 1960-an Diangkatlah Pesatu Orang tokoh Pemuda jawara Yang bernama Bang P.I. Pada waktu itu Bang P.I. ini Jawara Senen Jawara Betawi Diangkat dia menjadi Menteri Nah Menteri ini Bang P.I. ini Mengkoordini Jawara-jawara Yang ada di Jakarta Pada tahun itu Jakarta juga udah Udah kayak New York Tahun 60-an itu Padahal itu baru Tahun 60 itu ya Tahun 60 Dah dikoordinir lah Sama Bang P.I. ini Jawara-jawaranya Gitu loh Dari pada sifatnya Lebih ke Sendiri-sendiri-sendiri Malah lebih susah kan Ya lebih susah kan Pengontrolnya Mendingan Diorganisasi Gede Dengan satu Leadership gitu Jadi lebih Ambil palanya Jadi lebih gampang Jadi kalau misalnya Ada masalah Jadi lebih gampang Sama sebenarnya Polanya sama Kayak Yakuza juga Di Jepang Sama Yakuza Oke semua orang Tau Yakuza Mereka dilarang Ketempat-tempat umum Tetapi Pemerintah Perlu mereka Dilibatkan dalam Politik Politik benar Kalau lu lihat Politik di Jepang juga Itu Bayang-bayang Yakuza Selalu ada Gitu loh Karena memang Secara Enggak Kasap mata Memang kekuatan ini Menjadi salah satu Metode juga Dari Sebuah kekuasaan Betul Hubungannya ini Simbiosis Mutualisme Keren banget Saling membutuhkan Pemerintah Butuh mereka Mereka butuh Pemerintah Bahkan sebenarnya Ketika pemerintah Menghancurkan Kekuatan komunis Di Indonesia Yang dirangkulkan juga Kekuatan Pemuda Benar Benar Betul Yang jadi kaki Tangannya Untuk membunuh Membantai komunis Siapa? Kekuatan pemuda Kekuatan pemuda Gue gak perlu sebut Namanya kan Semua orang udah tau Karena juga Kalau misalnya Dari kekuatan Ini kan terbatas Betul Harus melibatkan Masyarakat kan Benar Itu salah satu Dari Bentuk Ini masyarakatnya Sebenarnya Kalau kekuatan pemuda Ini Dibikin Diarahkan Untuk Bela negara Luar biasa banget Iya ya Iya kan Coba lu lihat Pas Amerika Pas Amerika Pas mereka perang Pada waktu itu Mereka perang Dengan Jepang Tahun 1940-an Mereka perang Sama Jepang Itu Mafia-mafia Itali Itu mereka Ngebantu Misalnya Di bidang pelabuhan Karena pada waktu itu Pelabuhan Sektor-sektor pelabuhan itu Dipegang oleh Mafia Apa? Mafia Itali Jadi karena mereka Megang sektor pelabuhan Jadi mereka Banyak mendapatkan Informasi Nah salah Satunya tokoh Mafia yang terkenal Pada tahun itu Charlie Luki Luciano Nah itu Dia mengkoordinir Anak buahnya Untuk membantu Pemerintah Jadi mafia Itali Yang terkenal Kejam Sadis Tapi kan yang kerennya Mafia sana itu Mereka hanya membunuh Sesama mafia Iya Iya kan Rule-nya mereka itu Lu jangan Sentuh orang sipil Iya Kerennya Mereka juga Dipakai Pemerintah Dan membantu Amerika Betul Karena memang Tujuannya adalah Untuk melindungi Kepentingan Kepentingan negara Benar Indonesia juga Iya Hampir sama Komunis PKI Siapa yang perangin Kalau bukan Kekuatan Pemuda Yang katanya Organisasi Gangster Perman Tetapi Toko-toko besar Di Indonesia juga Sekarang Dari situ juga Wali kota Bupati Gubernur Ketua Dewan Menteri-menteri Dari sana Semua Betul Karena memang Erat Sangat erat Sangat erat Karena memang Salah satu Bentuk dari masyarakat Yang mau seperti itu Karena gak mungkin Tiba-tiba Entah datang dari mana Mencuat Nah kalau misalkan Kayak yang Baru-baru ini Juga ada nih Yang lagi heboh nih Yang pemimpinnya Baru balik tuh Itu juga salah satu Bentuk juga Dari sebuah organisasi Cuman dari Keagamaan gitu kan Nah kalau Yang sifatnya Yang seperti itu Mereka juga Cuman kalau mereka kan Lebih ini Ke pemerintah gitu kan Kalau menurut gue Gimana itu bro Selamat menurut gue Selamat menurut gue